Kisah Bangsa Petualang Jelit 15 Molek mengawasi, ia nampak heran. Leng Song lantas menceritakan kejadian dahulu hari itu ketika ia melihat Hang Hu Xiong membunuh Kietai untuk mencegah Kietai menutur jelas kepada Tuan Kui Chiang. Ia tuturkan bagaimana mereka mengepung si Gak Sin Leong, yang tak suka Kietai membeber rahasia, maka Kietai dibunuh secara membokong. Bukan main herannya Molek. Mereka berjalan terus dengan memperlahankan jalannya kuda mereka. Selang sekian lama, mereka tiba di sebuah jalan cagak tiga. Ya, aku belum sempat menanya kau, kata Nona Hee sambil ia menahan kudanya. Sebenarnya kamu mau pergi kemana? Kami mau pergi ke Kiw Goan untuk aku menjenguk kakak seperguruanku, menjawab Molek. Katanya Kwe Cugie lagi membutuhkan tenaga bantuan. Si Nona mengangguk. Jikalau nanti kamu bertemu Lam Cien, katanya perlahan, tolongkah sampaikan padanya bahwa aku lagi menantikan. Dia juga suruh ia datang lagi beberapa hari, jikalau dia terlambat hingga suasana sudah menjadi genting, dikuatir sulit untuknya menyingkir. Molek mengawasi Nona itu, dia tertawa. Ha, kiranya kamu telah bergaul sangat terat katanya menggoda. Meski begitu Lam Su Heng masih tidak hendak bicara suatu apa padaku. Leng Song membiarkan orang menggodanya, ia hanya meminta diri untuk berangkat terus seorang diri, karena di situ mereka harus berpisahan. Ia tak ketahui, di lain pihak, Liap Hang sudah didesak oleh Cheng Cheng Jie, hingga ketika Cheng Cheng Jie minta keterangannya, dia telah memberitahukan alamat Leng Soat BWE, ibunya yang lagi tinggal menyembunyikan diri. Ketika itu Liap Hang, yang terlukakan dan lari, telah dapat disusul Cheng Cheng Jie. Ia kalah licik, ia kena terbujuk dan terdesak. Tadinya Liap Hang berat berbicara, tetapi guna mencegah dirinya dicurigai. Ia menerangkan juga, atas mana Cheng Cheng Jie tertawa dan kata, nah, ini barulah namanya sahabat. Tak enak suara tertawanya itu. Liap Hang malu dan mendongkol, ketika ia mengangkat kepalanya, Cheng Cheng Jie sudah meninggalkannya. Molek dan Chie Hun melanjuti perjalanan. Kuda mereka kuat sekali, meski muatannya dua lipat, dia masih dapat lari keras. Begitulah besoknya tengah hari, mereka telah sampai di Kyu Goan. Segera mereka pergi langsung ke kantor Tai Siu, untuk minta menghadap. Tak kalah pengawal pintu ketawi si pemuda menjadi adik seperguruannya Leng Cheng, mereka disambut dengan hormat. Sekarang ini Tai Siu dan Leng Chiang Kun berada di tanah lapang tengah melatih panah, silahkan Chiong Su masuk saja. Chiong Su bukan orang luar demikian katanya. Silahkan. Tiat Molek tidak berlaku sungkan, ia ajak Chie Hun memasuki lapangan, yang berada di dalam kantor Tai Siu, karena itulah tempat berlatih dari para perwira pertengahan dan bawah. Ia lantas memberi hormat kepada Kwe Chugie, baru pada Chien, Su Hengnya itu. Kwe Tai Siu melihat Molek bertubuh kekar, tetapi ketika itu tak sempat ia mengajak bicara. Silahkan duduk, lihatlah para perwira berlatih katanya. Molek menurut, ia mengucap terima kasih. Ketika itu orang lagi melatih diri dengan memanah sehelai papan di mana dibuat titik merah di tengah-tengah, jaraknya 100 tindak lebih. Selain mesti memanah tepat, orang juga mesti memanah keras, karena busur yang digunai apa yang dinamakan busur dengan kekuatan lima karung. Kwe Chugie mempunyai orang-orang yang terlatih. Dari 10 orang, 7 di antaranya berhasil memanah sasaran hingga 3 kali dan 2 yang mengenakan 2 kali. Yang paling buruk, yang seorang dapat memanah 1 kali. Selagi mengawasi rombongan perwira itu, tiba-tiba Molek merasa ia kenal, atau mengenali 1 di antaranya, Hanya ia tak ingat, siapa dia dan di mana pernah ia melihatnya. Ia pun tidak sempat berpikir sebab Kwe Chugie sudah lantas berkata padanya, Tia Chong Su, apakah kau juga hendak mencoba memanah? Molek tidak dapat menampik. Ia memang ingin perlihatkan kepandainya. Ia berlaku sebat menyiapkannya, lantas ia memanah, dengan beruntun. Ia mengenai tepat titik merah, ketiga anak panah saling susun hingga jatuh ke tanah. Tempik sorak menyambut pertunjukan kemahiran itu, bahkan Kwe Chugie sambil berkata, Seribu serdadu muda didapat, satu panglima susah dicari. Tia Chong Su, kedatanganmu ini merupakan bantuan Tian untukku. Maka latihan lantas disudahi dan anak muda itu segera diundang berkumpul di ruang dalam di mana dia dijamu. Selama bersantap orang bicara dari hal peperangan. Nyataan Loxan sudah bergerak dengan berhasil. Selama setengah bulan, dia telah dapat merampas tujuh atau delapan kecamatan atau kewedanaan, majunya sangat pesat. Malah ketika dia mendapatkan kota Taigoan, caranya luar biasa. Sebuah pasukannya menuju ke kota Taigoan itu. Pembesar kota itu yang bernama Yokong Hui, yang menjadi saudara sepupu dari Yokok Tiong, tidak percaya Chia Tau Su itu berontak, dia membuka pintu kota menyambut pasukan itu, maka dengan mudah saja ia lantas ditangkap dan dibelenggu, terus dikirim kepada An Loxan hingga dia menerima kebinasaannya. Heran, bagaimana bisa dia maju demikian mudah tanya Molek Heran. Itulah disebabkan negara sudah terlalu lama aman dan tentara menjadi kurang pendidikan, kata KWE Cugie. Panglima yang pandai dan tentara yang terdidik kebanyakan berada di perbatasan. Di dalam negeri, persiapan terabaikan, begitu terjadi perang, mereka menjadi tidak berdaya. Sebenarnya pendirian dan aturan tentara Kerajaan Tong sempurna sekali hanya semenjak Lilim Hu menjadi perdana. Menteri, aturan itu tinggal aturan saja, pelaksanaannya tersiasiakan, hingga tentara terdiri dari orang-orang tidak keruan. Sebaliknya tentaranya An Loxan terdidik baik, bahkan dia mencampurnya dengan pasukan suku Turk, sedang rangsumnya banyak. Maka dia menjadi kuat sekali. Syukur sekarang ini pemerintah agung sudah menugaskan Tai Chiangko Siyehan mengumpul tentaranya di kota Tongkuan, dengan demikian dia dapat menjadi pelindung kota Tiang An, KWE Cugie menerangkan terlebih jauh. Tai Chiangko Siyehan pandai berperang, tak mungkin An Loxan dapat sembarang melewati kota Tongkuan. Di samping itu pemerintah agung juga telah menitahkan Hong Siang Cheng, Chia Tau Su dari Hoan Yang dan Pengelau dengan tugas pergi ke Teng Hia untuk mengumpulkan tentara, maka itu, mungkin dia juga akan berhasil merintangi kaum pemberontak itu. Hong Siang Cheng bangsa sembarangan, mungkin dia tak sanggup melakukan tugasnya itu, kata Cien. Kho Siyehan memang pandai akan tetapi di alah orang suku O, aku kuatir dia tak dapat dipercaya. Maka itu, menurut aku, karena soal sangat penting, kita perlu mengandal kepada lengkong sendiri. Dalam hal lurusan besar dari negara, tidak dapat orang mengandali hanya satu orang, Kwe Chugie bilang. Mengenai negara, setiap orang ada kewajibannya sendiri. Tapi keadaan telah menjadi begini rupa, bagiku tinggal terserah kepada segala apa yang aku sanggup lakukan. Habis pesa, Lamp Che In mengajak Molek dan Chie Hun ke kamarnya sendiri. Lamp Che In, kata Molek tertawa, mengenai urusan lainnya, dapat kita bicarakan secara ayal-ayalan, tetapi satu hal perlu segera kau melakukannya. Chie In heran hingga ia melengak. Apakah itu tanyanya cepat setelah ia sadar? Ada seorang lagi menantikanmu, Chie Heng kata Seng adik seperguruan, yang hendak menggodai hingga dia bicara lambat-lambat. Lamp Che In sudah lantas dapat menduga. Bagaimana tanyanya? Apakah kau telah bertemu dengan Nona He E? Seng Sute E tertawa. Benar hebat katanya. Begitu aku menyebut, Su Heng lantas menerka dia. Lantas adik seperguruan ini menuturkan halnya bertemu dengan Leng Song. Su Heng, ia menambahkan, Kapan nanti kau mengundang aku minum arak kegirangan? Muka Che In bersemu merah. Jangan kau ngacobelo bentaknya, sedang di dalam hati, dia agirang bukan main. Janjinya Leng Song itu memang ada sangkut pautnya dengan urusan nikah mereka. Selama beberapa tahun ini kedua orang itu telah sering saling bertemu satu dengan lain, kecocokan membuat mereka berjanji untuk menjadi pasangan wanyoh. Ibunya Leng Song tinggal menyendiri di kaki gunung Giyok Liyong San, di dusun Sikong Chun, selama 20 tahun, belum pernah ibu itu keluar setengah tindak juga dari dusunnya. Itu, berbareng, dia pun belum pernah bertemu dengan orang luar, maka itu, selama belum ada kepastian hal pernikahannya, Leng Song tidak berani sembarang mengajak Che In menemui ibunya itu. Baru kemudian yang paling belakang ini ia memberitahukan hal calon suaminya pada ibunya dan ibu itu memberikan persetujuannya, berani ia mengundang Che In datang ke rumahnya. Tentang itu, Leng Song sudah bicara dengan Che In dan keduanya sudah saling berjanji. Leng Song memang mau pergi ke Kiyuguan, buat mengajak Che In, apa mau kebetulan sekali ia bertemu Molek di tengah jalan, karena ia ingin lekas-lekas menemui ibunya, ia jadi minta tolong Molek menyampaikan pesannya kepada Che In. Maka si orang si Leng menjadi sangat girang sebab itu berarti ia mengetahui Leng Song sudah memperoleh perkenan ibunya. Demikian besok paginya, Leng Che In pergi menghadap Kwe Chugie untuk memohon libur. Kwe Chugie pernah melihat Leng Song, ia tahu si Nona gagah, maka itu, ia minta penjelasan dari Che In, atas mana, Che In memberikan keterangannya. Mendengar itu, ia tertawa dan kata, jikalau Nona Leng Song dapat datang kemari maka kita pun bakal dapat membangun pasukan tentara wanita. Kepergianmu ini ada kefaedahannya untuk urusan pribadi dan umum, justru sekarang belum ada titah untuk pergi berperang, silahkan kau pergi, asal kau lekas pergi dan lekas pulang. Semoga urusanmu itu beres, aku bersedia untuk mengurus pernikahan kamu di sini. Che In mengucap terima kasih, molek dan Che Hun memberi selamat. Kemudian molek menegur Su Heng itu, yang tak mau dari kemarinnya bicara terus terang hal perjodohannya itu. Dengan muka, merah Che In kata, tetapi di dalam urusan itu Leng Song mesti menanti dahulu persetujuan ibunya. Kwe E Chugie tertawa dan berkata pula, orang semacam kau, Leng Chi Yang Kun, mana mungkin Nyonya He E akan tak memberikan persetujuannya? Dalam hal kamu ini, sudah wajar saja calon Baba Mantu nanti menemui bakal mertuanya. Nah, sudah, Che Yang Kun, kau lagi menghadapi soal kegirangan, tak dapat kami menghalang-halangimu. Silahkan kau pilih seekor kuda, untukkah segera berangkat pergi? Che Hun tertawa. Di sini ada kuda jempolan, baiklah, akan ku pinjamkan itu padamu katanya. Cuma kuda itu biasanya tak suka tunduk kepada orang asing, maka nanti aku yang ambil sendiri buat ajar kenal dia dengan kau. Che Ye Hun benar-benar lantas pergi mengambil kudanya. Melihat Tue Piao Mat, Che In memuji. Che Ye Hun tertawa, ia kata, sebenarnya kuda ini bukan milikku. Pemiliknya yang sah ialah Liong Kieto Wu Chin Siang. Che In telah ketahui halnya Chin Siang dari Molek, dia tertawa. Chin Siang itu aku cuma kenal namanya katanya. Sayang selama di kota raja belum pernah aku bertemu dengannya. Baiklah nanti, sepulangnya aku, akan aku menyiapkan kuda untukmu dan membayar pulang kudanya ini. Sekarang aku terima budinya dengan menunggang kudanya. Demikian dia dengan membekal rangsum kering, Lam Che In pamitan dari KW E Chugie, Molek dan Che Ye Hun, Buat berangkat mencari lengsong di gunung Giyok Liyong San dari Ki U Goan ke Giyok Liyong San, Jauhnya 800 li lebih. Kalau orang naik kuda biasa, tempo perjalanan yang diperlukan ialah 4 hari. Tidak demikian dengan Uye Piaumat, yang dibiarkan lari sekeras-kerasnya. Besoknya tengah hari, Che In telah tiba di tempat tujuannya. Terus ia memasuki dusun tanpa menanya keterangan lagi. Pernah lengsong memberitahukan ia bahwa rumah si nona ialah yang di depannya ada 3 buah pohon yang liu selaku pertanda yang tegas. Sambil menuntun kudanya, ia pergi langsung ke depan pintu. Ia girang berbarang rada likat, hatinya bimbang. Ia menduga-duga bagaimana sikapnya ibu si nona, ia akan disambut dengan manis atau tidak. Pintu rumah ditutup rapat, maka itu, Che In mencekal gelang pintu dan menggoyangnya. Dua kali ia menggoyang, tak ada jawaban dari dalam, pintu pun tidak ada yang bukai. Ia menjadi heran dan bersangsi. Kemudian dengan terpaksa ia membuka mulut, memberitahukan bahwa ialah lem Che In dari Gui Chiu yang datang memohon bertemunya rumah. Dua kali ia mengasih dengar suaranya, tetap ia tidak memperoleh jawaban. Taruh kata ibunya tak menyetujui perjodohan kita, tak ada alasan kenapa dia tidak membukai pintu. Akhirnya ia kata di dalam hati saking herannya, hingga ia menjadi bercuriga. Mungkinkah ada sedemikian kebetulan yaitu ibu dan anaknya itu lagi pergi keluar. Akhirnya Che In memberanikan hati. Lengsong, inilah aku kata ia keras. Lekas buka pintu. Ia pun bicara dengan nyaring hingga tidak ada alasan orang di dalam rumah tidak mendengar suaranya itu. Toh tetap tidak ada jawaban. Saking curiga, lem Che In tidak mau bersangsi pula. Dengan menghunus goloknya, ia lompat naik ke atas tembok pekarangan, lah mencelat tinggi dan pesat dengan tipu loncatan burung jenjang menyerbu langit, hingga lantas ia melihat dari atas tembok ke pekarangan dalam, yang sepi dan sunyi, seperti juga rumah itu tidak ada penghuninya. Heran kata Che In dalam hati. Ia terus lompat turun, dengan berhati-hati ia bertindak maju. Ketika ia baru sampai di undakan tangga, mendadak ia mendengar bentakan beginis, sungguh bernyali besar. Siang hari bolong berani lancang memasuki rumah orang. Kau mau bikin apa, ha? Di dalam ruang itu ada berduduk seorang opsir yang mukanya seperti muka kera, hingga Che In menjadi heran dan kaget. Sebab dia itu bukan lain orang daripada Cheng Cheng Jie. Sungguh tak disangka Cheng Cheng Jie dapat berada di dalam ruang lengsong sedang rumah itu dikunci dari luar dan kosong. Dari heran dan kaget, Che In menjadi menerongkol. Ketika ia hendak menegur, Cheng Cheng Jie mendahului ia. Sambil menyeringai, dia itu berbangkit dan kata tawar, Aku kira bangsat dari mana yang mempunyai nyali sangat besar berani datang kemari, kiranya kau. Bagus, Lam Che In. Bagus perbuatanmu ini. Kau juga opsir tentara pemerintah agung. Tanpa perkenan suon rumah, dan di waktu siang begini, kenapa kau lancang memasuki rumah orang? Bahkan kau membekal senjata terhunus kau tahu atau tidak adanya aturan pemerintah? Kau gila bentak Che In gusar. Kau mirip si jahat yang mendahulukan orang mendakwa. Rumah ini toh rumahnya Nona He'e. Mau apa kau berada di sini? Mana dia Nona He'e? Cheng Cheng Jie tertawa dingin. Pasti aku tahu rumah ini rumahnya Nona He'e sahutnya, menantang. Tapi kau, kau pernah apa dengannya? Maka kau berani lancang memasuki rumahnya ini. Che In menjadi bertambah mendongkol dan gusar. Tapi malu ia menyebut bahwa ialah tunangan lengsong. Maka ia mengendalikan diri. Kau sendiri, kau pernah apa dengan Nona He'e? Ia balik menanya. Cheng Cheng Jie tertawa pula. Dialah tunangannya saudaraku dari keluarga Ong Sabutnya Lantang. Dialah calon Nesoku. Saudara Ong minta aku datang kemari menyambut tunangan berikut ibu tunangannya itu, supaya mereka bisa melangsungkan pernikahan mereka. Sekarang ini aku lagi ditugaskan di sini, menjaga rumah si Nona He'e. Hektometer. Kau berani mencuri masuk kemari, ke dalam rumahnya tunangan orang. Kau sebenarnya mengandung maksud apa? Che In gusar bukan kepalang. Kau ngacobe lo bentaknya. Lihat golok. Ia lantas maju dengan tindakan menunggang harimau mendaki gunung, goloknya diayun dipakai membacok. Cheng Cheng Jie tertawa dingin, masih dia berkata, siang hari terang benderang kau membawa-bawa golok lancang memasuki rumah orang. Jikalau kau bukannya si tukang. Berkendak tentulah kau pencuri, maka itu aku justru hendak membekuk padamu buat dibawa kepada pembesar negeri. Sembari berkata itu ia berkelit, tangannya menghunus pedangnya maka dengan care sangat sebat ia dapat segera balas menyerang, membabat lengan penyerangnya itu. Dengan begitu keduanya jadi bertempur seru. Lam Cheng Rie yang khawatirkan keselamatan Leng Song dan Ibu, ia pun mendongkol untuk lagak Cheng Cheng Jie, ia menjadi gusar luar biasa. Inilah tak baik untuknya, yang mesti menghadapi lawan tangguh. Berdua mereka memang seimbang. Karena kemurkaannya ini, ia menjadi kalah tenang. Tidak demikian dengan Cheng Cheng Jie, yang memang sengaja mengocok orang. Karena Cien gusar dan sembrono, ia jadi kalah unggul. Demikianlah satu kali Cheng Cheng Jie berhasil menikam lawannya itu. Ketika Cien menolong diri, toh bajunya kena terobek. Syukur ia mengenakan baju lapis baja dan berlaku gesit, jikalau tidak, dadanya bisa tertembuskan pedang hingga ke jantungnya. Biar bagaimana, Cien telah menjadi seorang yang berpengalaman dalam pertempuran, dengan Lekasia Insaf, maka ia terus mengendalikan diri, untuk berlaku tenang. Bertempur terlebih jauh, ia menggunai golok Ngo Bun Pat Kuatu golok lima pintu segi delapan. Dengan begitu, walaupun Cheng Cheng Jie lihai sekali, setiap serangannya dapat dihalau, bahkan sampai lewat lima puluh jurus, adik seperguruannya Hong Hong Jie masih belum memperoleh hasil. Cheng Cheng Jie menang dalam ilmu ringan tubuh akan tetapi bertarung di dalam sebuah kamar, ia menjadi seperti terkekang, kemahirannya tak dapat dipergunakan dengan merdeka. Sedang dalam hal tenaga dalam, Lam Cien menang setingkat, apalagi sekarang, Cien berkelahi dengan sungguh-sungguh. Tengah bertarung seru itu, mendadak Cien berseru keras dan menyerang. Ia mengerahkan tenaganya dan mencari lowongan lawan. Goloknya pun bergerak dalam ilmu silat merantai memegat sungai. Itulah tabasan yang disusul dengan serangan tangan kiri terbuka. Cheng Cheng Jie Li Hai, ia berkelit dengan lincah, ia balas menyerang dengan tipu silat jarum mas menembusi benang. Cien telah menduga akan sepak terjang lawan itu, ia bertindak sambil mengegos, membuat ujung pedang lewat di samping iganya. Sambil berbuat demikian, ia menyerang pula. Kali ini ia menggunai pukulan tangan kosong yang langka, yaitu ilmu silat imb yang siang tong ciu, atau tangan imb yang saling menyentuh. Cheng Cheng Jie banyak pengalamannya toh ia heran. Di luar dugaan di dalam keadaan seperti itu orang bukan menggunai golok hanya tangan kosong. Tak ampun lagi, dadanya kena terhajar keras hingga bersuara buk. Setelah itu, lawan baru membacok. Dasar dia gesit dan berpengalaman, Cheng Cheng Jie tidak terhajar hebat, ketika menjejak lantai untuk mencelat mengapungi diri ke atas pengelari, untuk menjembratnya. Cheng Cheng Jie, kau turun cien membentak menantang. Hektometer Cheng Cheng Jie sebaliknya mengasih dengan ejekan di hidung. Apakah kak sangka aku dijeri padamu? Hektometer. Ia terus naik ke atas pengelari itu, untuk jongkok, habis itu, sebelah tangannya diayun ke bawah. Maka serupa barang yang berkilau menyambar pada lawannya itu. Lam Cheng ketahui musuh mempunyai pisau yang beracun, dengan sebatia putar goloknya, guna melindungi diri. Tiga kali terus menerus Cheng Cheng Jie mengayun tangannya, tidak ada pisaunya yang mengenai sasarangannya, ketiga pisau jatuh tersampok ke lantai. Lam Cheng dapat memelah diri tetapi sukar ia lompat naik, untuk menyusul musuh yang licik itu. Tidak ada kesempatan untuknya. Kalau ia paksa mencoba, selagi berloncat itu, musuh bisa menggunai ketikannya menyerang padanya. Cheng Cheng Jie tertawa dingin. Beranikah kau naik di akata? Mendadak dia bersiul panjang, kedua tangannya diayun. Maka dengan begitu enam batang pisau belati terbang ke arah Lam Cheng. Orang yang diserang memutar golok mustikanya. Suara ting-tang lantas terdengar saling susul, suaranya berisik menulikan telinga, setiap pisaunya lantas terpental jatuh. Walaupun demikian, Cheng Jie terdesak mundur beberapa tindak. Ketika itu di samping ruang tetamu masing-masing ada sebuah kamarnya, pintunya itu semua tertutup rapat. Cheng telah mundur ke mulut pintu kamar samping yang timur. Cheng Cheng Jie bersiul pula. Belum berhenti suaranya itu, atau pintu kamar samping itu mendadak terjebelak jatuh, menimpa ke arah Cheng. Cheng. Menyusul itu terdengar juga suara angin menyambar, membawakan melesatnya sebatang anak panah. Sekonyong-konyong, pintu kamar samping yang barat juga roboh, lalu dari arah pintu itu menyambar sebuah pot bunga yang besar. Cheng tidak sempat menoleh ke belakang, karena belakang kepalanya tidak ada matanya, tak ia melihat serangan itu terdiri dari senjata macam apa, Maka itu, guna menangkis, ia mengayun tangannya ke belakang. Ia pun tak sempat berpikir banyak. Senjata rahasia dan tangan beradu keras, suaranya keras juga. Karena hancur, pot itu jatuh berhamburan. Hebat untuk Cheng, ia jadi terlukakan pecahan pot bunga itu. Inilah luar biasa. Mau atau tidak, ia terkejut, perhatiannya menjadi teralihkan. Berbareng dengan itu dari kedua pintu samping itu terlihat lompat keluarnya masing-masing satu orang. Yang dari pintu timur, Xie Xiong, yang dari barat, Tian Xin Su. Sebenarnya mereka sudah lama bersembunyi di kamar samping itu, kalau baru sekarang mereka muncul, itu disebabkan Cheng Cheng Jie berkepala besar dan menyangka seorang diri dia dapat membekuk Chen, tak taunya lawan gagah, hingga akhirnya dia terpaksa meminta bantuan kawan itu. Walaupun demikian, serangan membokong dua orang itu masih tidak dapat merobohkan musuh, sampai datanglah serangan dengan pot bunga itu. Xie Xiong yang tiba paling dulu, dia lantas menyerang. Xie Xiong berseru keras, ia pun menyerang dengan melintangi goloknya. Xie Xiong menyerang dengan tipu silat Tian Chong menikam harimau, pedangnya menyambar ke dengkul. Xie Xiong menyambut hingga senjata mereka beraduk keras, dengan akibatnya pedang menjadi melengkung. Ketika itu datang serangannya Tian Xin Su, yang menggunai gaotan. Tanpa berpaling lagi, Chen meneruskan menyambut pula, tepat ia mengenakan lengan lawan, sampai lawan. Kesakitan dari sepasang gaotannya terlepas jatuh. Sebab dia memangnya pecundang, begitu senjatanya hilang, sin sulantes lari pergi. Cheng Cheng Jie kembali bersiul, kali ini dia berlompat turun dari atas penglari kemana dia lompat naik dengan niatnya membokong. Sembari lompat turun, dia menyerang dengan pedang besinya yang berat dan tajam itu. Tak keburu Chen menyerang pada Xie Xiong, ia mengangkat naik goloknya guna menyambut serangan dari atas itu. Ia kesusu sekali. Ketika senjatanya beradu dengan pedang Cheng Cheng Jie, ia merasakan serangan sangat berat. Inilah tak heran sebab Cheng Cheng Jie turun dari atas. Selagi pedangnya tersampok, tangan lain dari lawan menyerang dengan tipu silat Kim Na Chiyu. Ia menjadi bingung, tahu-tahu pundaknya telah kena tertotok. Hebat totokan itu, sebelah tubuhnya menjadi kaku, lantas ia terhuyung dua tindak, tak dapat pertahankan diri lagi, terus ia roboh terguling. Cheng Cheng Jie yang liahai ilmu ringan tubuhnya berlompat maju, bukan buat mencekal hanya buat mengulangi serangannya, menotok pula moahiyat, jalan darah yang dapat membekukan tubuh. Sembari berbual begitu, dia tertawa berkaka. Lihat, bocah ejeknya. Lihat, kau masih dapat bertingkah alau tidak? Apakah kau menghendaki nona hee? Baik, akan aku antarkan kau melihat padanya. Sia Siong, yang terpukul mundur sampai ke tembok, sudah lantas maju. Bagus, orang Silem Gia kata bengis. Kau toh menemui juga harimau seperti hari ini. Saking sengit, ia menikam dengan pedangnya. Sia Chiang Kun, jangan Cheng Cheng Jie mencegah sambil menangkap tangan orang. Buat apa membiarkan dia hidup terus tanya perwira si Sia itu. Dia besar sekali gunanya kata Cheng Cheng Jie tertawa. Kau hendak membinasakan dia tetapi mungkin Cukong membutuhkannya. Jikalau kau membinasakan dia, bagaimana aku dapat bertanggung jawab terhadap Cukong? Mustahilkah kau tidak ketahui dialah panglima kepercayaannya Kwe Cukye? Sia Siong sadar. Memang Cukong mereka, An Loxan, membutuhkan orang tawanan ini. Memang dialah orang kepercayaannya Kwe Cukye. Karena itu, biarnya ia sangat menyesal, terpaksa ia menungkuli diri. Cheng Cheng Jie mengangkat tubuh Ceng, buat dibawa keluar. Kuda Uye Piau Ma masih berada di depan, dia belum tahu majikannya telah tertawan, dia lantas datang menghampirkan. Melihat kuda itu, Cheng Cheng Jie girang. Kiranya kudanya Cins yang ada di sini katanya, tertawa. Dengan menjejak tanah, tubuhnya lantas lompas sambil membawa Ceng naik ke atas punggung kuda itu. Kuda itu cerdas. Rupanya dia melihat majikannya tidak berdaya, dia meringkik keras, kedua kakinya diangkat untuk melompat. Cheng Cheng Jie gusar. Binatang. Kau berani tak tunduk padaku bentaknya, lantas dia menekan. Kuda itu kesakitan, dia berbunyi, tubuhnya terus mendekam, tak berkutik. Cheng Cheng Jie lantas bekerja. Ia mengambil tambang dengan apa ia ringkus Cien di atas kuda, kemudian ia menghunus pedangnya dengan sebelah tangannya mencekal kuda itu, lalu ia mengancam dengan pedangnya kepada orang tawanannya. Jangan kau tidak menurut padaku. Nanti aku bunuh majikanmu ini, baru akanku keset kulitmu dan betot otot-ototmu, katanya bengis. Kuda itu mengerti, dia takut. Lantas dia bangun berdiri. Cheng Cheng Jie tertawa mengejek. Orang silem ini sebenarnya bukan majikanmu yang tulen, katanya. Binatang, kenapa kau menurut kepadanya, tidak menurut kepadaku? Hektometer. Hektometer. Maka mesti aku bikin kau tunduk padaku, tak dapat tidak. Mulai hari ini akulah majikanmu, tahu tidak? Kuda itu menggedruk-gedruk tanah dengan keempat kakinya, agaknya dia mau menentang. Berulang-ulang dia berbenger keras. Tapi Cheng Cheng Jie bercokol di atasnya, dia tidak berani berontak atau berjengkerakan guna membuat orang roboh dari punggungnya. Kuda itu dapat lari lebih keras daripada aku, kata Cheng Cheng Jie pada kedua kawannya, maka itu hendak aku berangkat pulang terlebih dahulu, kamu berdua boleh menyusul belakangan. Lantas dia mengeprek kuda Woye Piao Ma itu. Tian Xin Su dan Xie Xiong mendongkol bukan main. Sudah orang mengangkangi kuda, dia pun pergi lebih dahulu guna. Merebut jasa. Tapi mereka kalah, mereka tidak dapat berbuat suatu apa, terpaksa mereka menyabarkan diri. Dengan masgul dan lesu, mereka menyusul pulang. Chen kena ditotok dengan totokan yang berat, dia tak danai berkutik. Walaupun demikian, pikirannya tetap sadar. Dia memiliki pelajaran tenaga dalam asli, dia pun telah mencapai puncak kemahiran kelas 1, maka itu tak mau dia tak berdaya. Diam-diam dia mencoba memusatkan perhatiannya, guna menggeraki tenaga dalamnya itu. Di luar dugaannya, dia tidak berhasil. Ilmu totoknya Cheng Cheng Jie ialah ilmu toto istimewa, tak sembarang orang dapat membebaskannya. Terpaksa dia berdiam terus di bawah musuhnya itu. Gunung Giyok Liyong San luas dan panjang beberapa ratus li, selewatnya itu ialah batas kota Ye Uciu, kota wilayah pengaruhnya An Lok San untuk dapat lekas tiba. Cheng Cheng Jie tidak mengambil jalan umum hanya dia memotong. Dia berani berbuat demikian karena dia merasa dirinya gagah dan kudanya dapat lari keras. Ketika itu sudah lewati Ohor dan jalanan makin lama makin sukar. Lekas juga Cheng Cheng Jie sampai di sebuah lembah, jalanannya sempit, kedua sisinya berlamping tembok gunung yang tinggi. Di dua buah puncak berdiri berendeng. Walaupun jalanan sempit, sukar dan berliku, tapi Uye Piauma dapat berlari-lari keras seperti biasa. Tepat di saat hampir Cheng Cheng Jie melintasi mulut selat, ia melihat tubuh seorang pengemis rebah melintang di tengah jalan sekali. Rambutnya tukang minta-minta itu terletak pada. Sebuah batu yang menjadi seperti bantalnya. Separuh mukanya ketutupan pohon rumput. Keras dia menggeros, hingga terdengar oleh si penunggang kuda. Ada kuda. Ada kuda Cheng Cheng Jie berteriak-teriak. Eh, pengemis bau, pengemis bau. Lekas minggir. Si pengemis lagi tidur menggeros, dia seperti tak dapat dengar teriakan-teriakan itu, dia tetap tidur nyenyak. Hai, pengemis bau, apakah kau tuli dengkak bentak Cheng Cheng Jie pula, hatinya panas. Apakah kau sudah tidak menghendaki lagi jiwamu? Baru sekarang si pengemis menggeraki tubuhnya, bual, berbalik. Dia mengasih dengar suara hektometer tetapi dia tidak bangun, sebahnya dia menggeser kedua kakinya, untuk dipentangi di tengah jalan. Cheng Cheng Jie menjadi gusar. Dia mengaburkan kudanya untuk melewatinya. Di dalam hati, dia kata, inilah kau sendiri yang mencari mampus, jangan kau sesalkan aku. Kudanya lari terus. Tetap kaki kuda hampir menginjak tubuh orang, sekonyong-konyong terdengar bentakan si pengemis, Hi, kunyuk cilik, kau bergelindinglah turun. Dengan mendadak, larinya kuda jempolan itu terhalang, hingga dia berhenti secara kaget. Cheng Cheng Jie tidak menyangka si pengemis demikian lihai, dia menjadi kurang waspada, maka tanpa ampun lagi, tubuhnya mencelat dari punggung kudanya itu. Sementara itu tubuh si pengemis pun mencelat bangun, sebelah tangannya terulur, guna mencekuk sebelah kaki orang. Melihat demikian, Cheng Cheng Jie terkejut. Akan tetapi dia tabah dan lihai, tubuhnya sangat gesit dan lincah. Dia menekuk pinggangnya, menarik tangannya menyerang kepada pundak pengemis itu. Kunyuk cilik, kurang ajar bentak si pengemis. Karena tidak ada orang yang urus padamu, kau jadi berani berontak. Lalu tangannya bergerak. Cheng Cheng Jie terkejut. Tangan mereka bentroh, lantas dia merasakan satu tenaga yang kuat sekali menolak padanya. Untuk menolong diri, mau atau tidak, lekas-lekas dia lompat jumpalitan. Pengemis tua itu sudah menggunai tipu silat siam Iesip Petiat, yang membutuhkan tenaga dalam yang mahir. Maka syukur untuk adiknya Hong Hong Jie ini, dia pun lihai, masih sempat dia membela diri. Dia berkelit dengan lompatan ikan gabus meletik. Tiba di tanah, dia berlompat bangun, untuk berbangkit berdiri. Ketika dia menoleh kepada si pengemis, dia mendapatkan orang sudah menghadap pula di depannya. Aku tengah enak tidur nyenyak, mengapa kau membuat banyak berisik? Membuat aku mendusin dia menegur, nada suaranya menyatakan dia tak senang sekali. Sudah begitu, kenapa kau jahat sekali? Kau juga hendak membuat celaka padaku. Hektometer. Hektometer. Coba aku si pengemis tua tidak punya sedikit kepandayan, pasti tulang-tulangku sudah remuk diinjak kudamu. Justeru itu waktu, hati Cheng Cheng Jie bercekat. Mendadak ia ingat satu orang. Bukankah pengemis tua ini dia adanya demikian pikirnya? Karenanya, lekas-lekas ia memberi hormat dan berkata dengan suara perlahan, Lociampua, maafkan aku yang muda. Aku mesti memburu waktu, sampai aku tak dapat menahan kudaku. Aku harap sangat Lociampua suka berlaku murah hati dan mengijankan aku lewat. Pengemis tua itu berlenggak, dia tertawa terbahak. Kau bicara enak sekali katanya, tertawanya itu dingin. Jikalau kau ingin aku memberi lewat padamu, lebih dulu kau harus menggantikan serupa barang kepadaku. Lociampua menghendaki aku mengganti barang apa? Cheng Cheng Jie tanya. Aku tengah bermimpi sedap tak kalah kau membuat aku mendusin dengan terkejut, hingga lenyaplah impianku itu kata si pengemis. Maka itu, kau harus mengganti aku dengan impian satu macam. Cheng Cheng Jie terperanjat, akan tetapi dia menyabarkan hati. Impian bagaimana dibalasnya di atanya? Aku pun mesti segera melanjuti perjalananku. Lociampua, silahkan kau tidur pula. Ngacobelo membentak si pengemis tua. Kantuku sudah lenyap, mana dapat aku tidur pula? Taruh kata aku dapat tidur, belum tentu aku akan dapat bermimpi pula. Atau walaupun aku bisa mimpi, belum pasti itulah impian yang manis. Kalau begitu, aku tidak berdaya, kata Cheng Cheng Jie. Lociampua, biarlah aku mengaturkan maaf pula padamu. Kalau kau tak dapat mengganti dengan impian yang manis kata si pengemis, baik kau boleh mengangguk tiga kali padaku, sampai kepalamu mementur batu dan bersuara nyaring. Dengan demikian kau benar-benar mengaturkan maaf padaku. Cheng Cheng Jie tidak puas. Dialah bangsa besar kepala. Meski diajari terhadap pengemis ini, tak sedih dia berlaku demikian hina-dina. Maka dia mengawasi pengemis itu. Si pengemis berbalik mengawasi juga. Mendadak dia tertawa berlenggak. Apakah kau tidak bersedia mengangguk tanyanya? Baik. Kau serahkan saja kudamu itu padaku. Ketika itu Cheng Kuda telah berdiri diam jauh-jauh di pinggiran, dia seperti ketahui si pengemis liahai sekali. Cheng Cheng Jie terus berdiam. Dia sangat ragu-ragu. Bagaimana, eh si pengemis menegaskan. Tak rela kau. Menyerahkan kudamu itu. Kau harus ingat, kudamu juga kuda boleh merampas. Kalau kau serahkan kuda itu padaku, bukankah itu wajar? Cheng Cheng Jie terperanjat. Kiranya dia pun kenal asal usul kuda ini, pikirnya. Maka ia lantas berkata, Lo Chiam Pua, tidak apa andai kata aku menghadiahkan kau kuda ini, cuma dengan berbuat demikian aku menjadi mendapat kesulitan. Sekarang ini aku lagi menjabat pangkat, aku tengah bertugas mengantarkan pulang seorang tawanan, tak dapat aku tak menggunai kuda. Begini saja, Lo Chiam Pua, lewat lagi tiga hari, silahkan Lo Chiam Pua datang mengambil sendiri di kantor Cia Tau Sudhoan Yang. Bagaimana? Kedua mati si pengemis terbuka lebar dan bijinya memain. Ha, ha dia tertawa. Tak kusangka bahwa kau lah. Punggawanya An Loxan. Siapa itu yang kau tangkap dan iringkan? Aku si pengemis tua paling suka usilan, maka itu hayo kau kasih keterangan padaku. Cheng Cheng Jie sendiri sudah lantas memikiri jalan untuk meloloskan diri. Tentang orang tawanan ini, Lo Chiam Pua, tak apa aku memberikan keterangannya kepadamu, ia menjawab sabar. Dia, dia. Si pengemis tua mengawasi dengan mendolong, agaknya dia sangat menaruh perhatian. Cheng Cheng Jie melihat sikap orang, bukan ia meneruskan perkataannya yang tertahan itu, mendadak dia mengayun tangannya atas mana sebuah pisau belati menyambar kepada si pengemis. Dia rupanya habis daya dan karenanya dia membokong. Berbareng dengan itu, Lam Chien berseru, Willo Chiam Pua, inilah aku. Aku. Lam Chien dari Gui Chiu. Cheng terus mengerahkan tenaga dalamnya, walaupun ia tetap belum berhasil mebebaskan diri, ia toh sudah dapat mendengar dan berbicara, maka itu ia mengenali suara orang, ia lantas mengasih dengar suaranya itu, memperkenalkan diri. Cheng Cheng Jie terkejut. Berbareng dengan penyerangannya itu, dia lompat ke arah kuda, niatnya buat menaiki kuda itu dan kabur. Dia ketahui si pengemis lihai, dia tidak memikir buat berhasil melukakan atau merobohkan, hanya dia ingin, dengan rintangan bokongan itu, dia sempat menunggang kudanya. Dia merasa pasti, biarnya si pengemis lihai sekali, asal dia sudah mulai kabur, dia bakal lolos. Tempat orang berlompat, si pengemis tua membentak, kunyuk kecil, apakah kau memikir untuk merat? Nah, kau juga sambutlah senjata rahasiaku. Cheng Cheng Jie kaget. Mendadak ia melihat daun-daun menyamber dari empat penjurunya. Itukah bukanlah inkarnasi? Pengemis adalah Hang Ke Wiwat si pengemis edan, yang sangat kesohor dalam dunia Kang Ou atau Sungai Telaga. Bersama-sama Chiu Kei Kietai, si pengemis pemabukan, dan si Gak Sin Leong Hang Ho Siong, Wiwat merupakan Kang Ou Semi Ekei, tiga pengemis aneh. Di antara mereka bertiga, Wiwat yang paling tua dan kalau turun tangan, dia terlebih telengas, sedang ilmu kepandainya yang istimewa ialah Hui Ho Ateq Yap, atau menerbangkan bunga, memetik daun, dengan apa, ia dapat melukai orang hingga terbinasa. Cheng Cheng Jie kenal baik senjata rahasia yang liahai dari pengemis itu, batal lompat terus kepada Kudau Ye Piaumat, dia berkelit. Tidak urung dia kurang gesit, meski dia sudah menutup jalan darahnya, dia toh terkena selembar daun, saking sakitnya, dia menjerit, terus rubuhnya berjumpalit jatuh ke lembah. Hektometer Wiwat mengasih dengan ejekannya. Jikalau aku tidak pandang gurumu yang sudah mati, kunyuk cilik, pastilah aku sudah rampas jiwamu. Melihat orang mengusir Cheng Cheng Jie, Kuda Uye Piauma seperti mengenal budi, dia lantas memutar tubuhnya, menghampirkan pengemis itu sambil menggoyang-goyang kepala dan ekornya. Ciu Ke tertawa bergelak. Sungguh seekor kuda yang baik katanya, gembira. Lantas dia angkat tubuhnya lem ceng, buat dikasih turun ke tanah, sekalian terus dia membebaskannya dari belengguan dan totokan. Cien menjalankan kehormatan sambil mengaturkan terima kasihnya. Lam Hyantit, tanya Hang Kei, kenapa kau terjatuh ke dalam tangan Jahanam itu? Itulah melulu disebabkan pelajaranku tidak sempurna, hingga aku membuat malu pada guruku, sahut Cien. Sebenarnya aku malu sekali. Dalam hal kepandayan, Cien tidak kalah dari Cheng Cheng Jie dan mereka pun bukannya bertempur satu dengan satu. Maka ia kena ditawan, tetapi ia jujur, sesudah kalah, ia rela mengaku kalah, jadi tak sudi ia membuat pemelaan lagi. Wiwat mengawasi orang, ia agaknya heran sekali. Ia percaya mesti ada sebabnya kenapa orang tertawan. Akhirnya ia tertawa. Kalah atau menang memang umum dalam pertempuran. Tak perlu itu dibuat pikiran, kata ia. Baiklah, kita jangan bicara pula dari soal itu. Mari kita bicara dari hal yang lain. Kau tahu, memang aku berniat pergi ke Kiw Goan mencari kau. Sekarang aku mau minta dahulu keteranganmu perihal satu orang. Siapakah orang itu? Lo Chiampuo Cien tanya. Kabarnya kau bersahabat rat dengan puterinya Leng Soat Bwe, benarkah itu si pengemis tanya? Inilah pertanyaan di luar dugaan Cien. Kenapa orang justru menanya hal tunangannya? Maka ia menjadi heran dan tercengang. Tapi tak dapat ia tak menjawab, dan ia pun tak ingin mendusta. Sebenarnya, Lo Chiampuo, sahurnya, aku dengan nona itu sudah bertunangan. Wiwa tertawa berkakak. Selamat. Selamat katanya gembira. Kebetulan aku menanya kau. Sekarang hendak aku si pengemis tua bertanya, apakah kau dapat mengijankan aku bertemu dengan tunanganmu itu? Aku hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Sebenarnya Cien tidak ingin bicara banyak, tetapi orang telah menanyakannya, tak dapat ia tidak melayani. Jagot tua ini pun sahabat karib dari gurunya. Lo Chiampuo, aku baru saja kembali dari rumahnya nona Hei Hei, ia berkata. Justru di sana aku telah bertemu dengan ceng-ceng Jiye. Lantas Cien menjelaskan apa yang terjadi di rumah lengsong di mana nyonya rumah dan puterinya tidak ada, hanya di sana menanti ceng-ceng Jiye serta dua kawannya hingga ia kena dikeroyok. Lo Chiampuo, ia tanya habis ia memberikan keterangannya itu, apakah di sini Lo Chiampuo melihat ada lewat orang atau orang-orangnya keluarga Ong? Wiwat heran. Oh, telah terjadi perkara demikian tanyanya. Jadinya kau menyangka hilangnya mereka ibu dan anak sebagai perbuatannya pihak Ong itu? Kepandainya lengsoat bewe ibu dan anak sama terkenalnya dengan Toan Kui Chiang, maka itu, nyonya itu dan anaknya, tak selayaknya roboh di tangan orang-orangnya keluarga Ong, paling sedikitnya mereka sepadan. Senjata berterang mudah dikelit, panah gelap sukar dijaga, kata Ceng, maka itu, segala apa sukar buat diduga dari di muka. Aku pula heran sekali kenapa Ceng-Ceng Jiye ketahui alamatnya itu ibu dan anaknya. Sudah setengah harian aku rebah di sini, tidak pernah aku melihat ada orang yang lewat, berkata Wiwat. Tapi, kalau benar mereka ditangkap keluarga Ong, walaupun aku mesti membuang jiwaku, mesti aku pergi ke Liong Binkok guna mengacau di sana. Pengemis itu hening sejenak, terus dia berkata seorang diri, kiranya Leng Soat Bwe tinggal di kaki gunung ini. Kalau begitu rupanya benar apa kata orang. Dia menjanjikan aku bertemu di sini, janji itu benar. Ceng heran. Lo Chiampua, tanya ia, Lo Chiampua hendak menemui Nona He'e untuk menanyakan urusan, sebenarnya urusan apakah itu? Aku hendak minta keterangan dari hal kematiannya Chiu Kei Kietai, menjawab Hang Kei. Aku dengar kabar dahulu hari itu, si Nona bersama-sama suami istri Toan Kui Chiang pergi ke gunung Giyok Siesan dan dia melihat sendiri waktu Chiu Kei terbinasakan. Ingin aku mendapat kepastian apa benar-benar si pembunuh ialah si Gak Sin Leong Hang Huxiong? Perihal itu pernah Nona He'e menuturkan padaku, berkata Ceng. Ia memilangi aku bahwa si pembunuh benar-benar Hang Huxiong. Ketika itu katanya Kiyelo Chiampua hendak membeber sebuah rahasia kepada Toan Tai Hiap, belum lagi dia membuka mulut, dia sudah diserang Hang Huxiong yang menggunai senjata rahasianya yang berupa jarum berbisa. Adik seperguruanku, Tiat Molek, kemarin tiba di Kiu Goan, katanya peristiwa itu oleh Toan Tai Hiap telah diberitahukan kepada guru kami. Keterangannya Toan Tai Hiap sama dengan keterangannya Nona He'e, karena itu aku mau percaya keterangan itu bukan keterangan palsu. Wiwat berpikir. Lam Hyantit, katanya, bukankah kau tak kesusu pergi apakah Lo Chiampua hendak menitahkan sesuatu kepada ku? Tanya Ceng. Aku telah membuat perjanjian dengan Hang Huxiong, berkata Wiwat. Janji itu ialah malam ini kita bakal membuat pertemuan di gunung ini. Niatku ialah menanyakan dia peristiwa itu. Umpama kata kau tidak mau lekas pergi, maukah kau mendengari pembicaraan kita? Sebenarnya Ceng ingin lekas kembali ke Kiu Goan, guna ia memikirkan daya upaya terlebih jauh, akan tetapi urusan Kietai itu urusan penting, bahkan ada sangkut pautnya dengan lengsong. Maka suka ia mendengarnya. Ia sendiri ingin tahu duduknya perkara yang benar. Baiklah ji kalau Lo Chiampua tidak berkeberatan. Aku turut mengetahui perkara itu, katanya. Sebenarnya memintanya juga aku tidak berani. Wiwat senang. Ketika itu seng malam telah tiba dan putri malam mulai muncul. Wiwat melihat langit, dia tertawa. Tadi mimpiku disadarkan Ceng-Ceng Jiet, katanya. Maka itu, aku masih ingin tidur pula lagi sejenak. Kau juga baiklah beristirahat dulu. Pengemis ini merebahkan diri pada suatu batu, di dalam tempo yang pendek, dia sudah pulas menggeros. C. Inheran. Dia menantikan janji pertemuan, toh dia dapat tidur, pikirnya. Tapi ia membiarkannya, ia lantas mengobati luka-lukanya sendiri, sesudah mana ia duduk bersila, untuk beristirahat. Sambil bersemedi. Dengan kera demikian sempat ia melatih tenaga dalamnya. Di dalam tempo yang pendek sekali, lenyap sudah segala letihnya, hingga ia menjadi segar seperti sedia kala. Seng waktu lewat tanpa terasa, rembulan sudah mulai berada di tengah, justru begitu, dalam suasana sunyi itu, hati Ceng terasa tegang sendirinya. Wilo Ciampuwe. Wilo Ciampuwe ia mengasih bangun kawannya. Tak dapat bersabar lagi. Wilo Ciampuwe membuka kedua matanya, ia bergerak untuk berduduk. Buat apakah sibuk tidak keruan katanya. Hong Ho Siung menjanjikan tempo tengah malam, maka itu dia pasti bakal datang seperti janjinya itu. Coba lo Ciampuwe lihat rembulan itu kata Ceng, tangannya menunjuk. Pengemis eh dan itu dongak. Ya, hampir waktunya katanya. Lihat di sana, di kaki gunung, kata Ceng pula, di sana. Tampak orang lagi mendatangi. Wiwat menoleh, alisnya berkerut. Ia lompat naik ke atas sebuah batu besar dan tinggi, untuk memasang metu ke arah bawah. Ketika itu si putri malam tepat berada di tengah-tengah langit. Itulah tengah malam. Ah seru si pengemis perlahan. Inilah aneh. Hong Ho Siung bukanlah semacam orang yang suka menyalahkan janji. Kenapa sekarang dia gagal? Si putri malam bergerak terus, menggeser diri ke arah barat. Lewat lagi setengah jam, masih juga si gak sin leong. Belum muncul. Wiwat jadi mulai tak sabaran, sedang Ceng bercuriga. Mungkinkah dia tak berani datang menemui lo Ciampuwe tanyanya? Belum berhenti suaranya Ceng ini atau satu bayangan orang nampak lari mendatangi dengan cepat. Hektometer kata Wiwat perlahan tapi sengit. Begini waktu dia baru tiba, mesti aku damprat dulu padanya. Justeru itu ia menjadi heran, hingga ia kata di dalam hati, aneh. Kenapa ilmu enteng tubuh Hong Ho Siung menjadi begini sempurna? Saking pesatnya orang itu berlari-lari, mukanya sukar tertampak tegas. Lalu tau-tau dia sudah sampai, berdiri di hadapannya mereka itu berdua. Wiwat menjadi terperanjat. Apa? Kau tegurnya. Ceng juga telah lantas melihat tegas, dia heran seperti jago tua. Orang itu bukan Hong Ho Siung, hanya Hong Hong Jiye. Sambil melirik, dengan lagak tembrang, orang yang baru datang itu berkata tawar, kau sangka siapa? Menurut tingkat martabat, Hong Hong Jiye menjadi orang yang terlebih muda daripada Wiwat, maka itu mendongkol Hong Kei menampak orang bersikap Jumawa itu. Orang yang dinanti-nantikan datangnya oleh aku si pengemis tua ialah satu orang lain katanya dingin. Tak usah aku memberitahukan halnya orang itu kepada kau, kau sendui. Titik ulah urusan apa kau dalam kemari Hong Hong Jiye tertawa dingin. Tanpa kau menyebutkan, aku juga sin lali-lalui katanya, tetap tembrang. Bukankah Hong Ho Siung yang dinantian? Kami Wiwat tercengang. Kalau benar, bagaimana dia tanya? Hong Ho Siung bilang kau tak dapat diperaya dan tidak mempunyai kehormatan sahut Hong Hong Jiye, dingini ha kalau orang semacam kau tak usah lagi diajak bersahabat. Dia takiaulie menemui kau. Sepasang Matu Wiwat terbalik. Gila serunya. Apa itu tak dapat dipercaya dan tak punya kehormatan? Sebab kau percaya segala obrolan yang tersiar kata Hong Hong Jiye. Sebab kau percaya di ala orang yang telah membinasakan Chiu Kei Kietai. Bahwa sekarang kau menjanjikan bertemu dengannya di sini karena kau berniat mencurangi padanya. Benar, bukan? Ketika kau mengirim orang menyampaikan janji padanya, bukankah kau membilangnya untuk memasang ngomong saja? Jadi, bukankah benar kau telah memperdayakan dia? Kau tidak menghiraukan persahabatan kau memancing sahabatmu ke dalam akal muslihatmu. Apakah dia keliruji kalau dia berpendapat kau tidak dapat dipercaya dan tak mempunyai kehormatan? Sepasang mati Wiwat terputar pula, lalu nampak dia tenang. Benarkah kata-katamu ini kata-katanya Hang Hu Siong dia tegaskan. Hong Hong Jiye mengangkat sebelah tangannya, pada jeriji tengahnya ada terdapat sebuah cincin besila tertawa dingin ketika ia menanya, Kau gila. Apakah kau sangka aku bicara tidak-tidak? Kau kenali atau tidak cincin ini? Wiwat mengenali bendanya Hang Hu Siong. Dia menjadi gusar sekali sampai tubuhnya bergemetar. Jikalau dia bukannya si pembunuh, kenapa dia tidak berani datang menemui aku? Dia tanya. Kenapa dia menyuruh kau, kunyuk cilik, yang datang menyampaikan pesannya? Hektometer. Hektometer. Sebelumnya ini, aku masih ragu-ragu mempercayainya. Dengan Hang Hu Siong dan Kietai, Wiwat Niem punyai persahabatan puluhan tahun, maka itu tak dapat dimengerti sekarang si Gak Sin Leong mengirim pesuruh seorang yang tingkatnya terlebih muda. Ia menjadi sangat gusar. Hong Hong Jiye kembali tertawa dingin. Urusan kau dengan Hang Hu Siong tidak ada sangkut pautnya dengan aku katanya, ketus. Bahwa kau benar tidak dipercaya dan tak mempunyai kehormatan, aku juga tak memperdulikannya. Tetapi lagakmu, si tua bangka yang menjual ketua bangkaannya, yang jumawa tak terkirakan, tak puas aku Hong Hong Jiye melihatnya. Kau sudah melihat Cheng Cheng Jiye, adik seperguruanku. Bukankah kau tak sangkal itu? Wiwat gelusar hingga kumis dan alisnya bangun berdiri. Hong Hong Jiye, kau sendirilah si manusia temberang dia. Membentak. Tahukah kau apa yang telah diperbuat adik seperguruanmu itu? Jikalau aku tidak pandang pada gurumu yang telah mampus menjadi setan, ingin aku menghajar mati padanya. Pengemis tua ini tertawa berlenggak. Dengan suara nyaring, dia berkata pula, Hong Hong Jiye, apakah matamu telah pindah ke dahimu? Coba bilang, adik seperguruanmu itu, juga kau sendiri, bukankah dapat aku mengurusnya? Kalau tidak, maka aku harus malu terhadap mendiang gurumu. Baik, kau uruslah aku jikalau kau mampu kata Hong Hong Jiye, menantang. Kau telah melukai adik seperguruanku itu, jikalau tidak memberi sedikit pengajaran padamu, aku juga malu terhadap mendiang guruku. Kata-kata ini dibarengi dengan lompatan tubuh yang pesat yang diberikuti serangan hebat. Anak celaka wiwat mendamprat saking murka. Hendak aku lihat berapa tinggi kepandayanmu. Ia lantas mengangkat tangannya guna menyambut serangan itu. Hong Hong Jiye merasakan tubuhnya tergetar, ia lantas berkelit ke samping. Justeru itu, wiwat menyamber pinggangnya, untuk dicekuk. Ia terkejut, tetapi masih sempat ia menjejak tanah, untuk lompat mencelak dengan tipu silat burung walet terbang menembusi mega. Sembari berkelit itu, ia menyerang. Dengan satu suara nyaring, Hong Hong Jiye mendapatkan ikal pinggangnya terjamret putus, akan tetapi lengan kiri wiwat juga kaku, sebab jalan darahnya, jalan darah titik 2i oktai kena tertotok lawan yang tingkatnya terlebih muda itu. Bukan main terkejutnya si jago tua, hingga dia kata dalam hali, pantas dia menjadi begini jumawa, kiranya dia benar jauh terlebih liahai daripada Cheng Cheng Jiye, hingga dia tak usah kalah dengan gurunya dahulu hari itu. Di dalam tempo yang pendek itu, Hang Kei sudah lantas mengerjakan tenaga dalamnya hingga dengan lekas ia dapat memulihkan jalan darahnya, hingga lengannya menjadi tidak kurang suatu apa. Hong Hong Jiye yang telah menginjak tanah pula tertawa dingin, sembari tertawa dia maju lagi, sembari berkata, Tua, bangka siwi, apakah sekarang kau masih berani menjual ketua bangkaan lu? Dengan memandangkah sahabatnya mendilang guruku, lekas kau mengaturkan maaf kepadaku. Wiwat menjadi semakin gusar, hatinya menjadi semakin panas anak muda, kau terlalu jumawa bentaknya. Kau terlalu bernyali besar dan kurang ajar. Hari ini, meski kau berlutut liga kali kepadaku, tidak nanti aku sudi memberi ampun padamu. Hong Hong Jiye mengganda tertawa. Oleh karena sama-sama tidak sudi melepaskan satu pada lain, kata dia, nah, mari kita bertempur pula, bertempur secara kaum kengow sejati. Mari dengan tangan kita mengambil keputusan siapa jago siapa betina. Eh, pembantu yang diundang olahmu itu, kenapa dia tidak mau maju berbareng? Hong Hong Jiye menuding kepada Lam Chien. Dia ini menjadi tidak puas sekali, maka dia kata, Wi Lo Chiam Pua, silahkan kau perkenankan aku belajar kenal dengan dia. Lo Chiam Pua sendiri cukup berdiri di sisi sambil memberi pelbagai petunjuk padaku. Lam Chien dan Hong Hong Jiye sederjat satu dengan lain. Wiwat terlebih tinggi daripada mereka, maka itu, kalau si tua melayani si muda, ia menang pun tak akan ia dianggap gagah, sedang kalau ia kalah, ia bakal ditertawakan umum. Itulah sebabnya Chien berani menempuh bahaya menantang lawannya. Dengan air muka padam, Wiwat memberikan jawabannya. Lam Hyantit, urusan ini bukan urusan kau, katanya. Aku bersedia mengorbankan tulang-tulangku yang tua guna. Menertibkan dunia rimba persilatan, maka sekarang ini, aku tidak menghiraukan pula nama baikku. Inilah yang diharap-harap Hong Hong Jiye. Ia tahu Wiwat Liahai tetapi ia percaya dapat ia melayani, tetapi jikalau Wiwat dibantu Lam Chien, itulah berbahaya untuknya. Maka ia memancing kemarahan orang dengan menantang sekalian pada si orang si Lam. Lantas ia tertawa dingin dan kata, tua bangka, kau makin menjadi-jadi. Sudah kau menghina adik seperguruanku, sekarang kau mementang bacot begini lebar. Bagaimana kau berani menyebut-nyebut menertibkan dunia rimba persilatan? Hektometer. Dua-dua pihak mempunyai masing-masing keberaniannya sendiri. Wiwat melukai Cheng Cheng Jiye, perbuatannya itu kurang tepat. Seharusnya dia menyerahkan Cheng Cheng Jiye pada kakak seperguruannya itu karena Cheng Cheng Jiye sudah tidak punya guru. Di waktu menyerang Cheng Cheng Jiye, Wiwat tidak memikir ke situ. Ia hanya menganggapi alah orang yang terlebih tua, ia mesti dihormati, tetapi Cheng Cheng Jiye bersikap garang ia jadi memikir banyak. Sekarang, Hong Kong Jiye pun tak berlaku benar, karena dia terlalu tembrang, sama sekali dia tak menghargai lagi si jago tua. Begitulah, dengan mencegah Cheng, Wiwat lantas melayani Hong Kong Jiye, hingga mereka menjadi bertempur pula. Hong Kong Jiye mengeluarkan sebatang pedang pendek, ia tak berlaku sungkan lagi, ia berkelahi dengan mengandalkan kepandayan ringan tubuhnya, dengan berani ia mendesak. Ia selalu menyerang dengan bengis, saban-saban ia mengarah bagian anggota tubuh yang lemah dari lawannya yang tua itu. Wiwat menang tenaga dalam, dia tak segesit lawannya ini, maka itu, sesudah diserang berulang-ulang secara membahayakan dia menjadi mendongkol. Mendadak dan menyerang dengan sebelah tangannya, dengan pek Hong Chiang, yaitu pukulan udara kosong.